Kasus Finan, sekarang perkembangannya baru ketika perapuradilan Peggy diterima. Apa pandangan mau maksud dalam perkembangan terlebih itu? Bagus, bagus. Memang sejak awal saya berpikir memang perapuradilan harus menerima permohonan perapuradilan dari Peggy. Karena seperti saya katakan dulu, itu kan penanganannya bukan hanya terlihat tidak profesional tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif. Kenapa? Dulu kasus itu kan sudah 8 tahun lalu dibiarkan dan baru dibuka lagi sesudah ada film Fina sebelum seminggu. Itu sudah sangat tidak profesional. Yang kedua, dulu di dalam dakwaan jaksa yang kemudian juga disebut di dalam putusan hakim bahwa di dakwaan jaksa itu disebut ada 3 orang buron. Kok tiba-tiba disebut hanya 1, katanya yang 2 fiktif. Kemudian Peggy-nya juga diragukan bahwa itu orangnya. Nah, oleh sebab itu daripada tidak jelas lebih baik ya diputus, tidak jelas kesalahannya, tidak jelas subjeknya maupun objeknya sudah jelas yaitu pembunuhan Fina. Tetapi subjek pelakunya kan tidak jelas kalau itu Peggy. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.